itu berada di wilayah hukum Polri atau kebalik Pak memang kalau kita berbicara masalah COVID-19 jadi Stupani pernah menjadi kluster pertama di lingkup pendidikan Polri selamat pagi Pak Dijon Pak Honden Brigadier Jenderal Polisi Merdias Putin ini Heranto ya Pak ya selamat berjumpa Pak di kesempatan kali ini apa kabarnya? sehat Pak, terima kasih baik Pak Anu Alhamdulillah pada hari yang terakhir ini kita merasa bahagia kehadiran pimpinan tertinggi di Stupka Lendrik Pol yang kita ketahui bahwa Stupka itu berada di wilayah hukum Polri kita akan satu jam ke depan bersama Bapak Brigadier Paul Merdias Kusin Dwi Hananto SIK MPUM selamat pagi Jenderal selamat pagi Pak baik Jenderal pagi hari ini tentu saja keluarga masyarakat saya menaksanakan aktivitas selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lampu Rasun Lampes Lampes baik jadi pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk mengisi menyampaikan sedikit informasi tentang Stupka dimana memang Stupka Lendrik Polri itu berada di wilayah hukum Polres Tukanguni Kota atau kebalik Pak enggak ya ya enggak ya atau Tukabumi berada di wilayah hukum enggak ya enggak ya jadi kebetulan sebenarnya Tukabumi itu identik dengan Kota Polisi betul ya jadi kemarinpun kami juga sudah berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Bapak Wali Kota meminta konsep dari kita bagaimana membuat patung Polisi dan beliau akan menamakan Tukabumi itulah Tukabumi Kota Polisi karena memang kalau kita melihat sejarah berdirinya Kota Tukabumi ini salah satunya yang membuat berdiri sekolahnya adalah di Kalbatal dari para Stupan yang dari tahun 1927 itu memang sudah merupakan sekolah kepolisian Belanda dulu ada namanya sekolah kelas ABCD sehingga dulu para polisi-polisi yang akan ditempatkan di Sulawesi Kalimantan Sumatera di Ketara saat itu belum ada negara Republik belum ada sehingga mereka dikirim untuk melaksanakan perhidikan di yang sekarang ini Sumpah ini nah kemudian dalam perjalanannya ini banyak perubahan dari mulai kelas ABCD kemudian juga pernah akan beri kepolisian pernah di sini setelah itu tukar dengan siapa polri waktu itu yang saat itu sedang berada di Semarang kemudian tapi saat ini Stupa mendidik sekolah Salon Perwira yang berasal dari Brigadir Polisi tapi saat ini sekarang masih eksis dan sampai hari ini juga kita sedang melaksanakan proses belajar-mengajar kebetulan ada siswa sekolah inspektor polisi yang angkatan kelima polu saat ini sedang melaksanakan perhidikan nah recananya mungkin September nanti mereka akan lulus menjadi seorang perwira Alhamdulillah menarik sekali jendalanya jadi terkait dengan masalah lembaga pendidikan yang membentuk generasi kepolisian negara kebanyakan tentu saja keberadaan setupa di tengah warga masyarakat di lingkungan warga masyarakat kota dan kabupaten di dalam menghadapi masa pandemik masa pandemik COVID-19 ini kan seperti hanya warga masyarakat pembelajaran di sekolah dasar SMP SMA SMK ini mengalami beberapa kendaraan mungkin bisa kalau Anda bisa sampaikan sejauh ini bagaimana setupa memberikan edukasi kepada para siswa dan juga kepada masyarakat yang ada di lingkungan tersebut memang kalau kita berbicara masalah COVID-19 jadi SMP ini pernah menjadi kluster pertama terbuka di lingkungan pendidikan Polri pada saat tahun 2020 bulan Maret tapi saat itu saya belum bertugas di sini saya hanya mendengarkan dari baik dari televisi maupun berita-berita dari media memang kalau kita melihat memang cukup menegangkan di saat pada saat itu bulan 3 itu kayaknya COVID-19 ini juga belum terlalu banyak masyarakat yang paham kemudian juga fasilitas juga belum terlalu banyak jadi kita juga merasakan dan mendengarkan dari cerita-cerita rekan-rekan yang sudah berdinas pada saat itu memang betul-betul mencekam nah namun dengan pengalaman itu tentunya ini bisa kita lakukan antisipasi sehingga pada saat bulan lalu ketika kita mengenakan evaluasi kepada Bapak Kalemikat Polri kita menyangkuti untuk tahun ini dilaksanakan program Tetap Muka sekarang sebelumnya yang tahun lalu ketika pandemi terjadi semua siswa dipulangkan dalam wilayah masing-masing sampai mereka belajar secara daring ataupun virtual dari rumah masing-masing nah kemarin kita evaluasi bahwasannya pelajaran secara daring ini tidak maksimal karena kita tidak bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan sikap dan perilaku terutama tata nilai daripada siswa karena siswa kita kan dari Brigadir menjadi Perwira sehingga kemarin kita ambil kesimpulan bahwasannya untuk tahun ini dilaksanakan tata muka dengan menempati segala protokol kesehatan dan faktitas kesehatan sehingga dari Bapak Kalemdiklak sudah membuat SOP yang cukup cukup rumit tapi itu hal kita isi termasuk adanya leveling di wilayah stupa sendiri itu dibagi-bagi sehingga saat ini kita adanya pemblokan jadi orang luar tidak boleh kemarin masuk kemudian kalau ada orang luar yang akan masuk bisa kita fasilitasi dengan swab test tepat ya Pak kita juga ada zonasi zonasi itu membagi seperti zonasi di satgas kugus COVID namun kalau zonasi satgas kugus COVID kan melihat kejadian yang ada jika ketika ada angka terpokor COVID di satu daerah dalam waktu beberapa hari ini terus meningkat tentunya kan dia akan merah nah kemudian kalau sudah beberapa hari ini tidak ada penambahan tentunya kan turun kuning oranye kuning hijau nah kalau kami menentukan zonasi itu dari prediksi tempat-tempat yang sering bertemunya orang-orang yang katakanlah mungkin ada akses dari luar seperti di rumah sakit rumah sakit pasti zona merah kemudian pintu gerbang karena itu adalah tempat pertama kali filterisasi masyarakat luar yang akan masuk tentu itu juga zona merah juga namun tentunya dengan peralatan fasilitas kesehatan yang sudah kita miliki saat ini kita sudah mampu menanggulangi karena rumah sakit kita ini memiliki lab labor term PCR swab test sendiri dan ketika teman dicek oleh lab case profit di jabar juga dinyatakan sampai saat ini yang paling canggih karena ini adalah generasi yang terbaru sehingga kami tidak sulit lagi untuk bagaimana men-tracing seandainya ada personil ataupun ada siswa yang terpapar itu yang saat ini kita siapkan karena memang ketika kita tidak ditentukan untuk boleh tatap muka tetap tidak itu memang sudah dua kali dilaksanakan supervisi dari landing call dan memang kalau kita melihat kisi-kisi itu sangat betul-betul rumit sekali ya sebagai contoh misalkan harus ada pamflet-pamflet kemudian buku-buku panduan kemudian juga resonasi leveling kemudian juga setiap kelas dan setiap barak itu harus punya spray disinfektan kemudian dari rumah sakit juga rutin siap hari mengecekan di depan di depan pagar saja juga kita sudah semprotkan disinfektan dan juga selain itu proses penerimaan siswa juga kemarin sudah kita kelolas demikian rupa sehingga seluruh siswa yang berasal dari polda-polda jawa mereka wajib naik bis satu bis sewa dari polda langsung ke stupa kalau yang naik pesawat kita jemput di bandara di bandara salin dan ada di bandara tentara yang sukar mata dan itu juga sudah semuanya protok kesehatan ketika mereka tiba di stupa juga ini langsung kita laksanakan penggelaran perlengkapan yang mereka bawa dari wilayah itu semua kita semprot kemudian semua sudah cek suhu suntik vitamin C jadi kami ada program juga suntik vitamin C per minggu setelah itu kita memberikan vitamin-vitamin wajib agar mereka imunitas mereka juga cukup ya pada saat itu memang masih ditemukan ada beberapa yang tidak banyak karena mungkin proses perjalanan jalanan yang memang mungkin tidak sentuhan dengan warga padahal ketika mereka berangkat kan sudah di-swap di folder masing-masing mungkin karena perjalanan dan juga letih sehingga ada yang muncul reaktif dan positif namun dalam waktu cepat hanya 3 hari bisa kita bisa kita tumpukan kemudian hampir semua personil dupa semuanya sudah hampir lagi semuanya kemudian seluruh siswa kemudian seluruh masyarakat yang ada kaitan dengan proses belajar mengajar seperti laundry kantin semakan itu sudah kita susah vaksin sudah semuanya susah vaksin covid yang kedua kali kemarin sudah kita laksanakan beberapa kali penyuntikan di sepah dan alhamdulillah antusias masyarakat juga cukup banyak mendukung mendukung karena memang kita juga diberikan jatah cukup banyak oleh temprot dihabar dari BINCAS sehingga semua keluarga penyakit kesehatan kemudian ada yang kaitan dengan proses belajar di guru-guru yang ada kita juga bantu ke vaksin kita harapkan proses belajar mengajar selama kemarin dibuka bulan Maret sampai September ini bisa berjalan dengan lancar dan kami juga mengharapkan seandainya nanti proses belajar mengajar sudah melibatkan lingkungan luar ya kita akan makan long mask ke luar ini mohon kita juga diterima dan juga tidak usah takut tidak usah trauma kepada siswa itu malah saat ini kita malah yang takut kepada dari luar karena kita sudah steril banyak personil yang masuk siswa yang laki-laki dan perempuan jumlahnya jadi untuk siswa kita ini lumayan terbanyak tahun ini 2015 namun 2015 itu karena kapasitas keterkaitan dengan proses belajar tadi yang mewajibkan satu kamar hanya dua orang sehingga yang ada di stupa sendiri setelah bumi hanya 2017 yang lainnya kami titipkan ada kelima pustik lain antara lain di Klatserse di Megamandung kemudian pustik Min di Bandung pustik Intel juga di Bandung pustik Bimas di Semarang dan pustik Primop di Jawa Timur jadi ada enam satuan pendidikan yang saat ini melaksanakan program sekolah instruktur polisi ini namun terpisah sehingga kita menghidupkan guru ke sana atau mungkin guru lokal yang kita laksan persamaan persepsi atau dengan virtual jadi virtual hostnya ada di stupa tapi mereka semua bisa mendengarkan tapi standar di sana juga mungkin mengikuti dengan stupa dan ya sama kita guru kita yang kita kirim ke sana jadi dengan kata lain bahwasannya kita hanya menitipkan tempat karena di sini juga tidak mungkin mempunyai pertolongan kesehatan apabila 2015 itu kita isi di sini sehingga 2017 kita tempatkan di stupa yang lainnya kita sebar namun standar sama baik general keana ya kalau kita melihat begitu luar biasanya ya kastupa mengedukasi para siswa calon inspektur dan juga menutup bagaimana akses warga masyarakat supaya tidak menjadikan satu kendala dalam lembaga pendidikan mau bertanya kepada kastupa selamat pagi saat ini setupa dibuka lagi katanya warga untuk orang luar daerah jadi ada semacam mungkin banyak orang luar dari daerah mungkin yang dari Sulawesi dari sana pada datang ke sini nah mungkin nanti sebagian tidak terjauh sama beliau ada warga masyarakat yang masih khawatir stupa dibuka lagi katanya untuk orang luar daerah apa upaya dari stupa menjamin orang luar daerah tidak membawa virus saat masuk ke stupa kemudian bagaimana upaya stupa di dalam meminimalisir atau mungkin mencegah warga yang terlibat atau ada di sekitar situ dijamin tidak terpapar demikian baik terima kasih tadi kayaknya sudah saya sampaikan semua ya memang traumatik itu memang wajar ya wajar karena apa sebetulnya kalau kita melihat bukan stupa yang membawa virus sebelumnya dulu tapi karena ada anggota siswa stupa yang mungkin kena virus dari luar karena para sisi mereka sudah kitar hampir satu bulan sehingga mereka tidak membawa virus dari luar tapi mereka ini tinggal di satu tempat yang cukup padat nah mungkin interaksi dengan masyarakat sudah bumi awalnya kemudian terpapar menulai kawan-kawan yang ada di asrama cuman karena memang mereka satu tempat gitu ya jadi seperti gaungnya itu sepertinya mengerikan sekali ya nah jadi dari beberapa daerah-daerah ini memang semua Indonesia Indonesia kan ada di sini sekarang ini tapi sudah saya sampaikan bahwasanya proses ketibaan dan keberangkatan mereka juga sudah berketat mereka berangkat dari sana sudah swab sampai sini swab lagi jadi aman sudah aman proses penjemputan juga aman kemudian proses sterilisasi juga aman fasilitas kesehatan juga sudah aman sekali nah makanya nanti malah kita yang yang takut ya kayaknya malah siswa tidak mungkin kita berikan waktu untuk keluar persiar ataupun IBL gak ada mungkin malam kita takutkan karena apa takutnya takut ketular kemarin luar malam tapi kita steril nih kita sudah steril kita sudah semuanya negatif kemudian kita sudah vaksin kemudian juga kita sudah bisa mengatasi permatian itu kita akan melihat kondisi wilayah tersebut kalau wilayah tersebut katakanlah jalur hijau zona hijau COVID mungkin kita bisa memberikan izin kepada mereka untuk pesiar ya tapi kalau kita lihat jernalnya di kota di kota bumi ataupun sekitarnya mungkin katanya orangnya atau merah itu malah kita gak memberikan jadi itu tadi saya katakan kita yang takut kita kebalik jadi yang disampaikan kasutpa itu sekarang berbalik jadi sebegitu ketatnya dari mulai keberangkatan dari wilayah masing-masing yang sudah mendapatkan tiket masuk surpa justru sekarang sebegitu besar perhatian kasutpa terhadap warga masyarakat sehingga memastikan dan menjamin jadi warga masyarakat tidak usah takut lagi nah baik cukup menarik sekali ya pembicaraan kita dimana memang warga masyarakat sudah cukup dihadungkan pada saat itu ketika memang ada klaster pertama justru adanya di lembaga pendidikan menghadapi bulan si Ramadan menghadapi bulan si Ramadan warga masyarakat sekabumi sangat senang sekali sholat melaksanakan sholat alawe di masjid supalem dipol karena memiliki imam yang khas nah bagaimana kebijakan istufa berkaitan dengan masalah peribadahan terutama di bulan si Ramadan berkaitan dengan adanya masjid istufa yang sudah terkenal di warga masyarakat baik terima kasih ini masjid al-murtaqin istufanya memang cukup nyaman ya pertama parkirnya luar kemudian terasnya luas juga kemudian tempat mudunya juga banyak gitu ya tempat toiletnya juga lumayan banyak memang selama ini di masjid kita memang kebanyakan memang dari orang luar namun itu tadi karena salah satu upaya kita untuk bagaimana membatasi siswa kita untuk tidak terpapar COVID-19 kalau kita sudah memasang roto kesehatan sehingga kebijakan kita sejak ada siswa kemarin masjid al-murtaqin ini kita tutup untuk pihak luar karena memang selain itu juga kita harus bisa membatasi proses ibadah ini antara siswa dan personil jadi masjid kita yang di depan itu hanya untuk kita berikan kepada personil dan keluarga personil sedangkan siswa sendiri saat ini melaksanakan ibadah sholat baik sholat fardu ataupun nanti mungkin sholat terawai pada saat bulan Ramadan ini kita siapkan tempat di ruang makan masing-masing di batalan masing-masing ada tiga tempat yang tadinya untuk ruang makan ini kita setting untuk tempat sholat sehingga ini untuk memudahkan kita untuk memonitor supaya ketika ada ya ini tidak kita harapkan ya ketika siapa tahu nanti ada yang terpapar sehingga kita bisa memudahkan memblok jadi kita juga mohon maaf kepada seluruh keluarga sekolah bumi bahwasannya masjid kita kita tutup sementara wastu karena memang dari kapasitas sekitar 1.500 orang cuma untuk masjid kita ini kita kan protokolnya ketat ya jadi silang-silangnya itu satu silang itu ada dua orang baru satu silang lagi sehingga memang selama ini terlihat tepi karena memang jaraknya kita jauhkan baik ke samping maupun ke depan belakang juga itu kita jauhkan sehingga memang betul-betul nyaman masjid dan sholat dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain sholat pardu lima waktu sholat taraweh dan witir tadarus al-quran dan itikab dengan pembatasan jumlah kehadiran sebanyak 50% dari kapasitas yang berikutnya ada negara melalui kementerian agama membolehkan untuk melaksanakan peribadatan terutama sholat taraweh dengan kebijakan 50% dari kapasitas yang ada di sana jadi memang itu apa ya kebijakan daripada pemerintah ini dari kementerian agama untuk membatasi terpaparnya penyebaran covid karena meskipun kita mulai vaksin belum semua masyarakat kita sudah melihat vaksin karena juga vaksin sendiri masih dalam proses dalam proses pengiriman dari negara-negara yang kita beli yang sudah kan tenaga kesehatan kemudian tenaga pelidikan yang sudah selamanya sudah kita laksanakan paksin nah tentunya kita mendukung sekali dengan apa yang disampai oleh beraturan agama karena salah satu tempat terpaparnya covid juga tempat-tempat ibadah karena saling bersinggungan kita juga tidak tahu siapa mereka ada juga mereka tidak menggunakan masker padahal kan 3M jelas mencuci tangan menjaga jarak menggunakan masker jelas maka itu tanpa ada serta dari input kita juga sudah dari awal-awal kita melaksanakan produk sehatan seperti itu jadi bukan 50% saja namun kita melihat jarak amannya jadi kalau 50% berarti kan kali boleh kali gitu ya kalau kami enggak kali ada jemaah kali kali jemaah jadi 30% di belakangnya pun kita selang lagi ada selang lagi jadi ada jemaah kemudian belakangnya tidak ada jemaah belakangnya lagi jadi jadi kapasitasnya jadi hanya sepertiga ya kayaknya sepertiga ya karena dari 1.500 di depan bisa 500an 480an jadi itu ya warga masyarakat sudah bumi ya sabar dulu yang enak sanakan salat untuk sementara tidak untuk kemungkinan tetapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa dibuka kembali untuk warga masyarakat bumi yang merindukan salat di stupac ini kan selama ada siswa itu kan ditutup ya ini kalau untuk idul fitri itu sendiri gimana selan idul fitri kita sudah memang kita belum rapatkan ya tapi kita sudah ada jana kita nanti untuk idul fitri ini tetap juga untuk kelingkungan dalam dan seribu orang siswa itu nanti kita laksanakan di lapangan sebenarnya kita ada banyak lapangan ya jadi kita ini banyak lapangan terbuka untuk sholat kit kemudian kita juga banyak ruangan-ruangan besar yang dulunya mungkin aula atau keberuang makan yang selama ini kita gunakan untuk tempat ibadah jadi kita setting supaya antar siswa itu ada beberapa batalion ya ini tiap-tiap batalion itu punya tempat ibadah masing-masing dan itu juga ada kotip dan imam masing-masing ada jadi masing-masing baik sudah cukup ya penjelasan yang disampaikan oleh sangat jelas terkait kebijakan beliau menghadapi bulan shiromadong dimana warga masyarakat mungkin yang ingin melakukan sholat disana pertanyaan yang terakhir terkait dengan masalah perubahan di institusi polri saya menilai perubahan itu bisa dimulai dengan perubahan kultur ya eh anda tahu kultur kultur kemudian perubahan pembentukan ya apa inovasi istutpa dalam merubah mindset dan kultur anggota polri agar ke depan anggota polri jauh lebih baik saya sepertahankan sekali ya karena memang lemdik part polri saat ini diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar yang ditanamkan oleh Bapak Kalemdikad bahwasannya para pembina di lemdik semua lemdik ya dari mulai pembentukan bintara tantama bintara perwira dan pengembangan perwira juga dan sekolah-sekolah pengembangan lainnya yang level perwira tinggi ini kita diberikan tanggung jawab bahwasannya semua model polisi yang ada di Indonesia itu ditanggung jawab kita jadi ketika kita salah mendidik sehingga semua polisi republik itu salah mendidik salah didikan tetapi kalau kita sudah betul berarti polisi-polisi republik ini itu adalah produk daripada lemdikad sehingga itu ditanamkan oleh Bapak Kalemdikad kita diberikan tanggung jawab yang besar untuk bagaimana kita bisa melahirkan para anggota-anggota polri yang memang mereka punya sikap perilaku tata nilai kemudian kita juga punya nilai dan kebahagiaan nah ini memang kita menandakan integritas kepada mereka sehingga kita mengevaluasi kira-kira perilaku-perilaku personal kita yang selama ini katakanlah masih membuat citra yang negatif ya citra yang buruk sehingga kita membuat citra polri juga semakin menurun ini kita selalu evaluasi dan itu juga selalu kita tampilkan dalam pelajaran-pelajaran kita di kelas kita tayangan kepada mereka kita memberikan mereka role-role model yang ada selama ini gitu ya contohnya polisi prestasi prestasi ada polisi yang dengan uangnya sendiri dia membangun masjid pesantren kemudian mengelola mungkin masyarakat yang susah nah ini kita general model dan kita berikan contoh kepada mereka dan juga kebalikannya polisi-polisi yang selamanya mencorek institusi seperti yang terlibat narkoba tiba-tiba dalam bidana ini juga kita sampai kepada para anggota anggota siswa kita sehingga mereka bisa menentukan sikap polisi yang seperti apa yang saya lakukan ke depan ketika sudah keluar daripada pendidikan nah tentunya dari kita sendiri juga sudah sedikit-sedikit ya ini untuk menentukan integritas antara lain misalkan kita tidak menentukan ranking di ijazah atau di pendidikan supaya mereka memang betul-betul kompetisi dengan sehat tidak cheating atau tidak menipu tidak bagaimana caranya nyontek hobi guru gitu ya selama ini kan seperti itu supaya yang lebih tinggi bagaimana caranya misalkan mencontek hal-hal seperti itu yang selamanya saat ini sudah kita mulai hapuskan kemudian bagaimana juga perintah Bapak Kalemdiklat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan harta kemertabat sebagai manusia sebagai contoh misalkan jalan jongkok baru datang jalan jongkok kemudian di kepelatin kepalanya gitu ya itu sudah kita hilangkan selama ini kita lebih mendewasakan mereka nah ketika mereka berbuat salah ini mereka harus dari hati nuraninya itu mengakui kesalahan jujur ya karena ini yang kita harapkan bahwasannya nanti ketika mereka berdinas kan mereka nanti sejauh berwira ya kalau kita aneh kapalsek gitu ya bisa saja mereka ini ditempatkan di daerah yang tidak ada yang mengawasi sehingga kita mengharapkan bahwasannya timbul kesadaran sendiri yang jangan punya mental kalau dimonitor baru tertik gitu ya bagaimana bisa dimonitor pun mereka tertik sehingga hal-hal kecil seperti itu yang saat ini sedang kita berikan kepada mereka sebagai contoh misalkan ketika mereka kegiatan semua kegiatan kami semua dari mulai pejabatnya sampai pengasuhnya ikut jalan sehingga jangan sampai mereka hanya bisa nanti ketika mereka berdinas mereka tidak merasakan bagaimana capainya anggota jadi ya ditahunya bisa marah sehingga dimana kesempatan kegiatan apapun kita selalu ikut kepada mereka walaupun memang sudah kita bagi-bagi ya mana yang pengasuh mana yang hati bisa memberikan cerita olah dan ada role model mereka itu bisa menunjukkan supaya mereka itu bisa dipiru sebagai panutan itu saya setuju sekali bahwa tanya memang saat ini sedang ditekankan kepada seluruh jajaran kustik bahwasannya polisi Indonesia itu diwarnai oleh bagaimana kita memberikan pendidikan ketika mereka mengikuti pendidikan di serata apa saja membentukkan pengembangan mungkin terkait dengan masalah sikap warga masyarakat terhadap kepolisian yang saat ini memang sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan stupa ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang membentuk kepemimpinan seperti itu mungkin mudah-mudahan dengan penjelasan yang disampaikan oleh kalau kastifal yang dipol Bapak Jenderal Nabiya bisa memberikan pemahaman ya kan sudah disampaikan apa yang dikeluarkan kastifal di dalam menyongong membentuk perwira-perwira atau inspektur-inspektur yang betul-betul profesional berakhlak mulia seperti bagi Rasulullah selallahu salam setidaknya kita bisa memberikan cerita ladang kepada anggotanya yang bukan hanya bisa marah tapi juga bisa memberikan contoh yang baik super sekali untuk terakhir kalinya terima kasih sudah hadir mungkin ada pesan ya himbauan tentang kakasnya apa yang lagi yang lagi saat ini kita galakkan dengan warga kakas nah tentunya untuk sebagai pesan-pesan kita ya masalah protokol kesehatan ini sampai saat ini memang pemerintah juga sudah bincar untuk menghadapi pandemi covid-19 kita sudah hampir setahun lebih tahun lebih ya tentunya kita sudah berulang tahun jangan sampai ulang tahun kedua ya upaya-upaya pemerintah sudah cukup cukup baik dibanding dengan negara lain mungkin kita sudah memasang vaksin walaupun belum semuanya namun tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang selama sudah kita galakkan yaitu mencuci tangan setiap kita jadi kita harus tahu ketakapan kita mencuci tangan jadi ini juga kami saran kepada turus siswa kami kita harus tahu filsafahnya jangan cuci tangan abis cuci tangan kita salaman untuk cuma jadi kita cuci tangan itu ketika kita mau memegang satu barang dan barang itu akan kita dekatkan atau masukkan ke dalam mulut hidung dan mata karena proses penularan itu adalah dari droplet droplet yang bisa keluar dari bersin ataupun batuk ataupun liur yang ketika orang berteriak mungkin keluar liurnya menempel di benar-benar benar-benar keras kemudian mungkin terpegang oleh kita sehingga kita tahu kapan kita ini mau cuci tangan silahkan pegang apa saja tapi ketika kita mau tangan ini mau kita dekatkan dengan hidung mulut mata kita harus cuci tangan dulu oleh karena itu sekarang mungkin kita akan sulit menemui tempat cuci tangan biasanya kita sekarang melengkapkan hand sanitizer itu ada yang semprotan ada yang gel juga ada kemudian juga menjaga jarak ini selalu hasil menjaga jarak kita boleh buka masker boleh tapi ketika memang ada jarak aman misalkan kita di luang terbuka kemudian 3 meter atau 2 meter itu kita lihat apakah orang di berseri atau tidak atau mungkin suar dropletnya itu silahkan buka makanya saya juga sampaikan kepada para siswa kita kalau kalian pengat silahkan buka masker tapi jaraknya jauh di situ tempatnya besar ya lapangannya banyak silahkan menjauh dari kawan-kawan buka masker jangan nanti tidur pakai masker kalau kita tidur sendiri di kamar nah ini sudah salah tetap menjaga jarak mungkin itu saja baik terima kasih Pak Jendral Magdias Kuseng Dwi Hananto Sika Enhum Pak Stupa Lendiklat Polri terima kasih kehadiran Pak Andri sangat senang sekali untuk keluarga masker masih banyak yang mau mengirimkan pertanyaan ke beliau namun karena masih banyak kesembukan kembali lagi kami berdoa mudah-mudahan kita doakan di penghujung acara ini Pak Mardias berserta seluruh keluarga besar Stupa Lendiklat Polri dalam keadaan sehat semuanya diberikan kekuatan dan kemudahan dan bisa menghasilkan inspektur-inspektur yang berkualitas yang bisa meningkatkan pengabian kepada bangsa dan negara kita baik terima kasih pesan-pesan moral yang beliau sampai tanpa luar biasa sama menjaga jarak mencuci tangan dan senantiasa melaksanakan prokes protokol kesehatan bagi bahasa mengatakan berbopok teh meni peker keistahan menyenang pulak pun memakai masker mengarah terkena ke korona selamat menikmati